Intro Guna mewujudkan situasi aman, damai dan kondusif pada saat Pesta Demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Pores Dumai menggelar Coffee Morning Pemilu Damai tahun 2024 dengan tema kolaborasi peran stakeholder dalam rangka terwujudnya pemilu yang aman dan damai di Kota Dumai. Coffee Morning Pemilu Damai tahun 2024 dihadiri oleh Wali Kota Dumai, Paisal, Ketua KPU Kota Dumai, Darwis, dan Ketua Bawaslu Kota Dumai, Agustri, beserta stakeholder dan juga Forkompimda Kota Dumai. Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton menyampaikan, Coffee Morning ini menjadi kesempatan baik untuk mempererat selaturahmi serta meningkatkan sinergitas untuk sukses dan amanya rangkaian pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Jadi kegiatan Coffee Morning ini bertujuan untuk mengersiapkan diri dalam rangka pemilu di tahun 2024 sehingga di awal pertemuan ini kita sepakat semua bahwa harapan untuk pemilu damai di Dumai ini bisa terwujud dengan adanya kebersamaan dan kekopakan kita semua. Intinya hari ini bersama sepenting. Saya yakin semua sudah ada Tepoksinya, Pak Kapolres Tepoksinya, Pak Dantim, Pak Dasaradar, Ketua Pengadilan, semua. Baik Bapilu juga, Ketua Bawaslu, Ketua Komisioner KPU, dan media, semua ada peran untuk posisi masing-masing. Intinya hari ini mari kita bersama, berkomitmen bagaimana kita akan menjadi damai. Secara tegas, Kapolres Dumai menyampaikan komitmen Polri untuk tetap netral dan fokus pada tugas untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia selama pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Dari Kota Dumai, Kherunas melaporkan.